Intro Di video kali ini, ada sebuah kisah perjalanan mistis ketika pendakian di Gunung Semeru. Seperti apa kisahnya? Langsung saja, mari kita simak berikut ini. Awalnya hanya mengantar Papa Nama Masjid ke Ranupaneh dan langsung balik pulang, namun ternyata sampai juga di atap Pulau Jawa. Berangkat berdua saja, aku dan Mail. Diawali dengan Smackdown melawan Petiju Mabuk dan diakhiri dengan Langkah Seribu, Gegara lawan mengangkat Celurit. Esok hari kami berdua dijemput Samsul dengan jeep yang sudah berisi oleh rombongan pendaki. Ada dua orang bule cewek di sana, dengan modal bahasa Inggris amat cekak, campur bahasa Tarsan. Iseng aku tanya dari mana asalnya, ternyata dia dari Swiss. Mail ikutan nimbrung dengan bahasa Indonesia, si bule diam dan selingukan, akhirnya kami pada diam. Aku tahu, si bule tidak paham bahasa Indonesia, dan kami nol besar dalam bahasa asing. Sementara para penumpang yang lain nampaknya tidak tertarik mengajak si bule ngobrol, atau mungkin mereka sebelas-dua belas dengan kami. Sampai di Ranupane udah tengah hari, langsung menemui Pak Tumari telaku tetua adat, dan pemilik lahan yang dipakai menirikan masjid. Setelah ngobrol penuh canda, dan diakhiri santap siang, kami bermaksud pamit pulang. Karena Samsul udah datang menjemput kami untuk turun ke tumpangan jeep, yang sudah berpenumpang penuh. Pak Tumari berdiri berkacak pinggang, langsung menceramahi kami berdua. Gak punya malu sama sekali, udah nyampe Ranu tidak sekalian naik kembah Semeru. Itu gunungnya udah kelihatan, manggil-manggil kalian. Waduh, kami tak bawa perengkapan apapun. Gak usah pakai ribet, ini bawa. Sambil menyondorkan nesting berisi karon, atau makanan khas Tengger, kentang, dan kubis, tak lupa kopi hitam ala Tengger Ranupane. Aku dan Mail saling berpandangan. Sudah, sana berangkat, ke buru mahrib. Pak Tumari ngomong sambil pergi. Itu berarti perintah. Tak seorang pun masyarakat Tengger Ranupane berani menentang perintah beliau. Kami berdua menuju pos perizinan. Sudah sepi, tinggal dua orang bule tadi. Pos dikawal oleh mas Agus saat itu. Kenapa mas? Diomeli bapak barusan disuruh muncak ya? Iya mas Agus. Kami tidak ada niatan muncak, kok malah diomeli suruh muncak? Yaudah, bawa sekalian ini bule. Kalau ada sambilan berdua saja, saya izinkan berangkat perjalanan malam. Kami lewat jalur ayek-ayek mas. Spontan, Mail menjawab dengan cepat. Seolah tidak mau memandu kedua bule itu. Mas Agus lantas menjelaskan ke si bule itu. Kalau kami berdua, akan mengambil rute jalur evakuasi yang tentu jalurnya lebih berat, namun lebih cepat. Si kedua bule, Goya akhirnya, disarankan petugas untuk bermalam dulu di Ranu Pane. Pukul lima sore waktu setempat, kami berdua pamit ke mas Agus untuk berangkat. Beliau juga menginformasikan kalau di Ranu Kumbolo udah banyak pendaki. Doa kami panjatkan kehadirat ilahi untuk mengawali angkat kaki. Kebun bawang, kentang, dan kubis nampak tumbuh subur. Baru beberapa meter kami melangkah ditegur petani setempat. Mau kemana mas? Ke Ranu pak. Kok tidak besok pagi aja? Ini udah menjelang mahrib lho. Kami mengejar waktu pak. Oh, kalau begitu hati-hati mas. Teguran serupa terjadi sampai lima kali aku hitung. Barulah aku ingat, kalau menurut kepercayaan setempat, jangan masuk hutan jalur gunung ayek-ayek menjelang mahrib. Namun aku tidak sampaikan ke mail. Khawatirnya, dia nanti minta balik. Kepalang tanggung depan sudah batas hutan, dan nampak langit masih terang. Ternyata, si mail mempunyai perasaan yang sama dengan aku, di saat ada teguran orang terakhir tadi. Kebun penduduk telah kami tinggalkan dan memasuki hutan. Hanya kami berdua berjalan dalam sepi. Binatang hutan mulai bernyanyi. Ada persimpangan, aku berhenti sejenak untuk orientasi. Mail langsung ambil jalan sebelah kiri. Aku ragu, karena aku hafal jalur ini. Tidak ada persimpangan. Aku tebas salah satu cabang pohon yang agak besar sebagai tanda. Cabang itu sedikit terkulai tapi tidak putus. Kuikuti mail, tak seberapa jauh ada padang savana yang amat indah. Nampak di depan mata kami. Mail, kita salah jalur. Selama kita lewat sini, tak pernah kita temui pemandangan itu. Lagian kalau kita turun, jurang sebelah kiri. Logikanya, kalau berangkat, jurang harusnya sebelah kanan. Tapi ini kita naik kok, jurang sebelah kiri. Tapi itu di depan bagus banget, jok. Dan jalur ini kan lintasannya hanya satu. Belum selesai kami berdebat, terlihat di depan ada seorang bapak yang lagi merumput. Dengan memakai camping, jadi tidak nampak wajahnya. Dalam hati aku mau bertanya. Tapi kedahuluan beliau. Mau kemana sampean? Tanya beliau tanpa menoleh pada kami berdua. Geranu pak, kembali saja. Di depan itu apa pak? Namanya kok bagus banget? Wono, sudah balik saja. Kami mau ke Wono pak. Dengan setengah membentak, beliau menegaskan. Aku semakin was-was kupaksa mail untuk kembali. Sebelum balik badan, aku mau sampaikan terima kasih. Si bapak sudah tidak ada di tempat. Masih pakai logika saja, sudah pindah tempat beliau. Terima kasih pak. Aku berteriak sambil balik kanan, maju jalan. Tak ada sahutan hutan kembali sepi. Sampai pada tempat yang aku tandai, di depan ada seekor sapi. Logikaku masih aku pakai. Mungkin sapinya bapak tadi. Tiba-tiba, mail beraksi dipeganginya si sapi. Si sapi diam saja, tidak bergerak. Dok, kamu jalan duluan. Aku pegangi sapi ini. Aku menurut, ku lewati mail dan sapi. Keraguanku mulai muncul. Aneh, kalau orang tadi mau merumput, ngapain sampai masuk ke dalam hutan? Di tepinya saja rumput sudah melimpah. Lagian kok sapinya dibawa ke sini? Satu lagi, di tengger, tidak ada sapi selain babi. Otaku mulai kacau antara logika dan kejanggalan berperang. Orientasi medan jalur sudah benar. Hati masih berkecamuk saat dikagetkan mail. Dengan berkacau pinggang menghadap ke belakang, ia menunjuk-nunjuk kerimbunan sambil berteriak lantang. Jangan hanya menggoda. Ikut saja sekalian dengan kami. Waduh, temanmu nampaknya mulai berulail. Masa dari tadi mengganggu saja dari belakang? Diajak sekalian, dok. Memang setelah melewati sapi tadi, ada suara jejak kaki yang mengikuti di belakang kami. Setiap kami toleh ke belakang, kembali, sepi hanya nampak semak yang bergoyang seperti barusan tersentuh orang lewat. Langkah kami lanjutkan. Kali ini, mail di depan. Tepat di sebelah kanan kami, jurang. Aku berteriak kencang. Mail, jurang! Karena mail tiba-tiba hendak melintas ke jurang. Jurang sebelah kiri, dok. Dia menjawabku dengan menata bingung. Nalarku masih bekerja dengan sempurna. Ini sudah jalur yang benar dan jelas jurang di sisi kanan. Kenapa kok mail ngotot jurang di sisi sebelah kiri? Padahal mata kepalaku melihat sisi sebelah kiri hutan belantara. Aku pegang mail dan kulalui dia. Ganti aku di depan. Karena aku yakin pandangan mataku yang benar. Aku jalan duluan. Awas! Mail berteriak dengan keras. Aku spontan berhenti dan menolak kepadanya. Dia menatapku dengan terbulalak. Sesekali mengusap matanya. Dalam pandangan matanya, aku berdiri melayang di atas jurang. Padahal, aku aman-aman saja berpijak di atas jalan setapak. Aku mulai yakin mail dihajar oleh makhluk yang diajaknya tadi. Akhirnya, dia merelakan dirinya pasrah penuh padaku. Hutan serasa milik kami berdua. Tak berpapasan dengan manusia satupun. Tiba-tiba, mail menunjuk ke depan. Itu puncak udah nampak dok. Aku semakin bingung. Puncak apa yang dimaksud? Karena di depan kami hanyalah belantara liar. Puncak apa, Il? Itu pohon besar. Puncak ayek-ayek. Mail menjawab sambil menunjuk ke arah seberang jurang. Gila, Mail diteror habis-habisan. Belum terbesit rasa takut di benaku. Hanya perasaan aneh saja. Ini mungkin yang penduduk kampung percayai kalau tidak boleh melintas di jalur ini menjelang mahrim. Hal ini yang bakalan terjadi. Aku mereka-reka sendiri dalam hati. Mail menunjuk puncak lagi dan berulang kali itu terjadi. Padahal aku tak melihat pohon besar yang dia maksud. Akhirnya puncak ayek-ayek telah kami capai. Anehnya, Mail masih menunjuk ke depan dan berucap. Dok, puncak sudah sedikit lagi. Aku duduk selonjor. Mail mengikuti. Mail, coba kamu pejam mata sejenak. Terus orientasi medan. Posisi kita sekarang di mana? Mail menurut dan secara orientasi. Loh, kita udah di puncak ayek-ayek, dok. Aku siapkan kamera legendku. Bersiap mengambatikan Mail di pohon besar yang disebut-sebut tadi. Ayo, kamu mendekat ke pohon besar yang selalu kamu tunjuk tadi. Mail mendelik dan segera mengajak aku beranjak pergi melanjutkan perjalanan kami. Aku penasaran. Ada apa ini? Saat dicurang klosot, dia baru bercerita. Pohon besar yang selalu aku tunjuk tadi ternyata sepasang kaki yang teramat besar dan berbulu hitam. Nampak kasar. Gedenya kaki melebihi gedenya pohon di puncak tadi. Gila banget itu kaki. Gede dan tinggi. Aku tak sampai ngeliat ke kepalanya. Mending kita tinggalin aja. Dia ngomel sambil ngos-ngosan. Aku mulai merinding. Jurang klosot begitu nupiknya itu turunan. Suasana hutan sudah mulai mencekam atau mungkin mentalku yang mulai kendor. Berulang kali, kami berdua jatuh tergelincir. Tak lama kemudian, nampaklah di depan kami batas hutan dan padang rumput. Pangonan cilik. Tertanda di depan sana, Ranukumbolo sudah siap menanti. Subhanallah, aku berhenti seketika dengan rasa takut yang luar biasa. Di padang rumput yang luas itu penuh dengan aneka satwa liar yang berlarian saling berkejaran. Tak ketinggalan, suara mereka terdengar hirup pikuk saling bersautan. Kakiku lemas seketika, tak kuasa untuk berdiri, lalu bersimpuh di tempat tanpa suara. Mail mendekat sambil berbisik, sambil berbisik lirik di telingaku. Dia tahu, kalau aku dalam kondisi ketakutan yang sangat. Kamu melihat apa dok? Itu di bangunan cilik, penuh dengan satwa liar. Aku tak melihat apapun, sepi, bahkan hening. Aku berbanyak solawat sambil terus menatap ke binatang-binatang liar itu. Aku mulai ragu dengan pandangan mataku. Ini hoak, apa fakta? Keraguanku semakin nyata pada pandangan mataku, karena terlihat rombongan gajah. Ini pulau Jawa, hutannya tidak ada gajah. Ditambah ada si raja hutan yang mengaum menyeramkan sampai merinding. Berat aku saat itu. Singa hanya ada di Afrika. Nalarku masih jalan. Mail, disini kok ada singa dan gajah? Tanyaku terbata antara heran dan takut yang luar biasa. Ini aneh dok. Aku tak melihat apapun. Bahkan, heningnya amat mencekam sampai merinding aku. Baru kali ini aku merasakan suasana seperti ini. Atau kali ini kamu yang mulai dikerjain mereka dok? Logikaku berusaha terus aku pakai. Sekalipun rasa takut masih kuat menguasai. Aku mulai berdiri, ku intip jalur sebelah kiri dengan perlahan. Ya Allah, seekor babi hutan yang amat besar dan taringnya gede melengkung berlari kencang ke arahku. Tak sempat aku menghindar dan bus. Dia tembus menabrakku. Aku terpental ke belakang. Mail menatapku keheranan. Kenapa kamu dok? Kali ini kamu benar il. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Tapi kamu di depan. Memangnya apa yang barusan terjadi? Aku barusan diterjang babi hutan. tapi tembus ke dadaku. Ini gila. Benar-benar gila. Mail ngomel sambil mengawali melanjutkan langkah. Aku mengekor di belakangnya masih dengan ketakutan tingkat tinggi. Karena di sekelilingku masih terlihat banyak binatang liar yang saling berkejaran. Solawat terus mengalir. Perang antara dunia nyata dan gaib terus berlangsung di batinku. Akhirnya kembali sepi. arah tujuan mulai nampak gelap. Perasaan mulai legah. Mail, itu di depan watu babi apa babi hutan beneran? Aku melihat onggokan batu yang menyerupai babi. Jadi, kamu menyebutnya watu babi. Bertanda di depan sudah terbentang ranu kumbolo. Watu babi, dok. Alhamdulillah, berarti pandanganku sudah mulai normal. hari telah gelap. Secara bersamaan, aku dan Mail berhenti dan secara bersamaan pula kami refleks berucap. Feelingku ini sudah digubuk pendaki. Ya, tapi mana gubuknya? Danau-nya juga tidak ada. Kami berdua berpandangan keheranan. Suara azan tiba-tiba terdengar. berbarengan dengan munculnya gubuk pendaki di depan kami. Kami berdua berdiri tepat di depan pintu gubuk. Loh, ini gubuknya, itu danau-nya. Kedua tempat yang semula tidak nampak di mata kami sekarang hadir dengan nyata. Aku melongo ke dalam gubuk yang ternyata penuh dengan pendaki. Kutanya pada pemilik radio yang mengumandangkan suara azan itu. Mas, itu azan apa? Beberapa orang menyahut bersamaan. Azan mahrib, Mas. Apa? Mahrib? Kami berdua terbelalak tak percaya. Siapapun yang pernah ke Ranukumbolo tak akan ada yang percaya. Perjalanan Ranupane ke Ranukumbolo ditempu kurang dari satu jam. Kami berdua selaku pelaku sejarah sampai saat ini seakan tak percaya. Aneh tapi nyata. Belum habis rasa heran kami saat membalikan badan hendak mencari tempat istirahat. Masya Allah, di kanan kiri jalan yang kami lalui tadi penuh tenda yang berjejar. Sebelumnya tidak kelihatan oleh mata dan anehnya lagi tidak satu pun tertubruk oleh kami. Mereka semua memandang kami penuh keheranan. sebaliknya kami berdua. Ada seonggok api unggun bekas porter yang ditinggal. Masih ada baranya di sana. Daipak aku buka keluarin kentang jejalkan ke dalam barah. Jurus berikutnya kopi hitam khas tengger kami seduh. Menunggu air mendidih merenung masih tak percaya dengan apa yang barusan kami alami. Kopi hitam telah tersaji lalu aku seruput dengan mesrah. Kita dibantai kali ini dok. Kita dibantai kali ini dok. Aku lupa pertahankan diri. Mail bergumam liri sambil mengembang tipis senyumnya. Baru nyadar aku kalau mereka mengikuti kita sejak dari ladang penduduk tadi. Sejak teguran terakhir penduduk itulah mereka sudah mulai muncul. Tapi aku cuekin tiba-tiba alunan suara azan terdengar lagi dari radio tetangga. Ya benar itu adan isya. Tentang bakar siap disantap. Gosong dan menghitam ditemani kopi dan api unggun yang kami nikmati berdua. Penderitaan belum berakhir. Kantuk datang menyerang. Mendegap kaki yang dilipat sambil menunduk khidmat kejamkan mata. Mata ngantuk berat tapi pikiran berkelana kemana-mana. Dok si manis datang kesini coba lihat. Si manis adalah julukan kami pada makhluk yang sering menggoda pendaki. Wajahnya putih cantik penampilannya pendaki full aksesoris topi rimba celana lapangan PDL yang dibalut rompi serta bandana dan sepatu trek tampilan dambaan pendaki kala itu. dia munculnya selalu dari tepian danau yang ada pohon tumbang menjorok ke danau. Dia semakin dekat dok. Udah biarkan aku ngantuk. Padahal sebenarnya rasa takutku masih belum juga hilang. Terdengar suara langkah mendekat dengan menyeret sesuatu. Masuk ke dalam gubuk berputar. Masuk lagi sampai tiga kali. Mail gubuk ini kan hanya satu pintu. Kok dia bisa berputar sampai tiga kali. Kalau dia sih bebas dok mau lewat mana? Tinggalin ponconnya kami tidak bawa apa-apa nih. Mail menegur seorang yang tiba-tiba langkahnya terhenti. Aku masih menunduk dan menutup mata. Tapi merasa ada yang melihatku dengan lekat. Il aku ini nunduk dengan mata masih terpejam. Tapi kok sepertinya ada yang menatapku. iya nih si manis berhenti tepat di depanmu. Rekan Rofik kami persilahkan berangkat duluan dengan para tamunya kami bertiga menyusul di belakang. Mendekati batas vegetasi Mail berhenti. Di depan kami ada onggokan bayangan hitam yang menyerupai orang sedang duduk. Hai migir jangan di tengah jalan nanti kalau tertabrak teman-teman kami yang disalahkan. Mail ngomel sambil menunjuk onggokan hitam itu. Mail gendeng gendeng kabeh. Rofik nampak pucat ketakutan sambil ngomel. Sialmu bagus sini buat aku. Mail berucap sambil menadahkan tangannya. Subhanallah saat itu juga ada selembar sal hijau yang indah di tangan Mail. terima kasih ya aku mau naik dulu tolong teman-temanku jangan diganggu. Mail berucap sambil ngeloyor pergi. Rofik sudah melesat duluan. Rasa takutku sudah hilang sama sekali sejak jumpa si manis kemarin. Ciri khas lereng semeru mulai terasa. Ciri khas lereng semeru mulai terasa dingin sampai ke dalam tulang. Hembasan angin nakal menambah dinginnya malam. langkah kakiku ku kayu maksimal. Satu persatu rombongan aku lewati. Jipi dan Karen posisi terdepan tak lama tersusul juga. Karen menghampiriku dengan senyumnya yang teramat manis. Disodorkan sebatang coklat buatku. Batang coklat ku nikmati di ketinggian. Nikmat mana lagi yang kau dustakan. pada akhirnya ada gigitan yang tak dapat aku patahkan. Masya Allah ternyata jeri tanganku yang aku gigit. Tidak terasa sakit akibat biajar dingin yang kelewatan. Karen tahu nampaknya disodorkan lagi coklat sebatang. Mail lari naik menyusul minta jata coklat. Lagi-lagi senyumanis Karen mengembang. Atap 3676 masih gelap saat kami mencapainya. Belakangan baru kami ketahui kalau kedua bule Belgia itu ilmuwan yang sedang mengadakan penelitian tentang Gunung Merapi di Pulau Jawa. Karen ahli nuklir dan JP ahli vulkanologi. Aku tinggalkan mereka berdua dengan Mail. Kunikmati sudut lain Mahameru mentari pagi terbangun dari tidurnya. Semburat warna kuning dan jingga di horizon langit timur. Dok, itu apa? Kok nampak seperti danau? Loh, sejak kapan ya ada danau berwarna kuning kemasan gitu il? Kalau kita lihat kok posisinya di arah or-or ombo ya? Perbincangan kami belum selesai. Mentari telah berubah warna. Semakin terang, namun anehnya danau yang kami perbincangan, danau yang kami perbincangkan telah menghilang dari pandangan mata. Suasana semakin terang, kami segera persiapan turun. Jipi dan Bus termangu melihat ke bawah. Ternyata berpikir bagaimana caranya turun. Mail turun duluan memberikan contoh pada mereka berdua. Aku pilih modus aja, gandeng Karen dengan mesra. Sesaat setelah Karen mulai terbiasa menuruni pasir, aku lepaskan gandengan tangan kami dan aku pantau dari belakang. Terlihat ada beberapa pendaki merayap ke atas. Bus tiba-tiba jatuh tergelincir menabrak pendaki yang dibawahnya. Terpental ke atas dan melorot ke bawah sejauh 10 meter. Kasian banget seketika hancur mentalnya. Tidak jadi lanjut puncak balikanan arkopodo pilihannya. Rombongan telah lengkap di arkopodo. kami berdua pamit turun duluan karena harus cepatnya sampai di malang. Kalimati telah terlewati. Saat posisi kami tepat antara jambangan dan gunung kepolo terdengar auman. Dibalas oleh mail dengan auman juga. Di puncak kepolo ada yang ngetendok. Loh emangnya ngapain di situ? Belum selesai perbincangan kami, tiba-tiba semak dan pohon semak dan pohon berdu bergoyang-goyang dan terdengar suara. Tanpa dikomandu, kami berdua angkat kaki seribu gaspol. Di depan banyak pendaki tanpa permisi kami lewati. Mereka ikut berlari sambil mengundus barang. Mas, macan ya? Tanpa jawaban, kami terus berlari. Ternyata mereka juga mendengar auman tadi. ranu kumbola hanya mampir untuk serubut kopi. Tengok markas si manis sepi. Il, jalur ayek-ayek lagi ya. Oke, siapa takut? Puncak ayek-ayek telah kami capai. Il, kakinya masih ada nggak? Udah nggak ada, hilang. Mail mendekati pohon besar di puncak dan mengukurnya dengan tangan. Segini dok kakinya kemarin. Wih, gede banget. Ukuran yang ditunjukkan Mail gedenya melebihi pohon gede yang ada di puncak itu. Lanjut tancap turun. Sampai pada pohon kemarin yang kutandai, aku berhenti. Il, ini pohon yang aku tandai kemarin. Terus mana persimpangannya? Simpangan yang kami lewati kemarin dimana kami temui lelaki bercaping tidak ada lagi. Hanya satu jalan lurus tanpa ada cabang. Mail berhenti sebentar. Pemandang sekitar kembali tersenyum menjengkelkan. Ranu Panet telah di depan langsung menuju rumah Pak Tomari. Kami tanyakan langsung danau yang kami lihat di puncak. Pak Tomari menatap lekat ke arah kami berdua. Kami tunjukkan posisi tepat yang kami lihat. Iku Ranulus Ranu Kuning. Jangan coba-coba kalian cari. Tidak bisa kembali pulang kalian nanti. Tidak semua orang bisa melihat danau itu. Kalian sudah diakui sebagai orang tengger. Kami berdua tercengang dalam diam. Lantas kami ceritakan awal perjalanan kami sejak berangkat yang penuh dengan teror. Dengan tertawa 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 lepas beliau menjawab singkat kapok biar kalian pernah merasakan. Selanjutnya Pak Tumari bercerita banyak tentang mistis dan mahluk gaib di Ranupane dan Gunung Semeru. Sejak saat itu nama Tengger aku abadikan jadi label produkku. Disamping Tengger menyimpan rekam jejak memori yang amat dalam buatku. Perlu diketahui Shalhijomail masih tersimpan rapi sampai saat ini. Dan sampai tulisan ini tersaji aku masih bingung dengan kecepatan temukan kami Ranupane Ranukumbolo. Tidak ada satu jam kami lalui. Aneh tapi nyata. Nesting kami kembalikan dan pamit pulang. Sekali lagi Pak Tumari berpesan jangan sekali-kali kalian cari Ranukuning. Awas! siap bos dalam hati siapa yang Eden mau mencari-cari danu misteri memangnya mau cari yang mencari mencari dan